Subscribe Youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai apa kabar pemirsa? Senang rasanya saya Ronswara Praja bisa kembali menjumpai Anda di You Healthy. Cara tepat hidup sehat. Seperti biasa kita akan santai ngobrol gitu kan ya tapi disini ngobrolnya ini ada manfaatnya. Kita akan bahas mengenai masalah kesehatan tentunya dengan solusinya. Saya gak sendiri ada dua sahabat saya kakak-kakak saya sehat-sehat ganteng-ganteng. Ada Mas Boy Abidin apa kabar Mas Boy? Alhamdulillah Kang Ronald sehat. Sehat alhamdulillah. Dan juga ada Bang Fahidon. Hai Bang Fahidon. Hai Kang Ronald, Pak Mirsa saya doakan Tuhan yang mahu kuasa memberkati Anda selalu salam sehat. Ada Ibu Sumartini. Apa kabar Mbak Martini? Alhamdulillah Pak Mirsa. Iya. Ibu Sumartini ini pernah punya masalah dengan kolesterol. Tapi itu dulu. Dulu. Level paling tinggi ingat berapa dulu? 218. Sampai sakit-sakit gitu kan ya. Pusing kepala gitu kan ya. Tapi sekarang tidak lagi. Alhamdulillah. Karena sudah tahu solusinya. Sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Mbak Martini ya? Betul. Enaknya memanggilnya Mbak deh masih muda ini kayaknya. Kayaknya muda tampilannya nih Kang Ronald. Pusatnya berapa sih? Pusatnya berapa Ibu? 49 tahun. Tuh kan? Bukan muda, awet muda ini namanya. Oke. Setelah menggunakan teknologi laser. Apa perubahan yang dirasakan? Mungkin lebih rileks ya. Lebih rileks. Tapi kita bebas beraktivitas juga ya. Si sakit kepalanya apa kabar tuh? Sudah jarang ya. Sudah jarang sih. Sudah jarang sakit kepalanya. Sakit pegal di punggung, di lehernya. Sekarang lebih fit rasanya Mbak. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kerja semangat terus ya. Ya. Tapi mungkin kami semua disini penasaran. Pemisah juga penasaran. Apa yang membuat Mbak Martini menggunakan teknologi laser? Tepatnya sih mungkin untuk membentengi diri saya. Karena memang saya rasa saya memang harus bekerja keras. Jadi saya berasa gak boleh sakit gitu. Membentengi diri. Ya. Tapi tahu kolesterol ini sebetulnya hal yang berbahaya Mbak? Tahu sekali. Intinya saya harus kuat aja. Harus kuat dan memang dengan kenalnya teknologi laser ini membantu sekali gitu. Jadi saya juga tenang juga gitu. Ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu yang tepatnya yang saya itu. Ya jadi teknologi laser sudah terasa manfaatnya oleh Mbak Martini ya. Ya. Sudah terasa. Ya karena saya juga ingin menambahkan juga tadi apa yang diceritakan tadi obrolan karena Ronald sama Bu Sumartini. Ya jadi ini kan satu faktor usia. 49 ya. Jadi untuk pemirsa juga yang usianya sudah disama seperti Bu Sumartini. Ya walaupun tampilannya terlihat sangat mudah ya. Usia 49 angka ini sudah harus hati-hati. Ya jadi kalau kita bicara Bu Sumartini menggunakan teknologi laser untuk pencegahan ini sudah sangat tepat sekali. Ya saya mau jelaskan sedikit apa sih sebenarnya dampak orang-orang atau wanita yang usianya sudah masuk seperti usia Ibu Sumartini. Beberapa faktor risiko pada wanita yang masuk usia menopos. Sebenarnya ada yang kita sebut sebagai pramenopos. Itu mulai 40 tahun. Ya kemudian ada usia menopos di mana dia 1 tahun tidak mens. Kemudian ada posmenopos ya. 5-10 tahun setelah menopos itu dialami. Nah faktor risiko ini sangat banyak terutama faktor pada kardiofaskuler, pada jantung dan pembuluh darah. Termasuk tadi Bu Sumartini masalah kolesterol yang tinggi. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang dilakukan Bu Sumartini untuk membentengi. Untuk mencegah dengan penggunaan teknologi laser. Karena apa kalau kita lihat di sini faktor risiko wanita usia menopos ini paling banyak adalah masalah hipertensi. Ini hipertensi, ini gangguan ini terjadi karena ada gangguan pada pembuluh darahnya. Kemudian ada penyakit jantung. Begitu masuk usia menopos, pramenopos, posmenopos. Maka dia akan punya keadaan estrogen yang rendah yang menyebabkan masalah jantung dan hipertensi ini akan meningkat. Ditambah dengan tadi kolesterol yang tinggi. Kemudian juga risiko untuk terjadinya masalah diabetes. Walaupun ada faktor-faktor lain. Kalau kita lihat ini ada faktor infeksi serangan kemi, ada faktor kropos tulang, ada faktor gangguan pada sendi. Dan juga penyakit-nyakit keganasan. Jadi tanpa diundang pun kalau kita menopos ini akan datang gitu? Iya, risikonya akan lebih tinggi. Lebih tinggi lagi risikonya. Jadi wanita memang harus hati-hati ya. Buat Anda pemirsa yang usia-usianya sudah masuk di pramenopos, 40, 41. Apalagi seperti Ibu Martini di 49, hati-hati. Jadi pencegahannya harus dilakukan sedini mungkin. Jadi apa yang dilakukan Ibu Martini ya, itu dia memproyeksikan rasa sakitnya sebelum kejadian. Betul. Iya kan? Dan pada orang-orang yang punya aktivitas itu sedemikian menyita waktu. Sehingga ngatur makan, olahraga, punya pikiran lain pun enggak ada. Tidur aja kadang-kadang harus tanda kutip nyolong-nyolong atau mencuri. Nah pada saat kita belum punya kemampuan untuk mengatur atau menjaga pola hidup kita, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Menggunakan teknologi laser. Artinya apa yang dilakukan sama Ibu Martini sekarang ini adalah contoh orang yang bijak. Orang yang pintar itu belajar dari kesalahan sendiri. Artinya kejadian dulu baru berubah. Nah tapi kalau orang bijak adalah belajar dari kesalahan orang lain dan melakukan antisipasi. Nah antisipasi untuk masalah terhadap pembunuh nomor satu dan nomor dua, jantung dan stroke, adalah masalah pembuluh darah. Salah satu antisipasinya adalah menggunakan teknologi laser yang Anda bisa kerjain sekarang juga. Berarti yang dilakukan oleh Ibu Martini sudah tepat. Menggunakan teknologi laser untuk melakukan pencegahan akibat dari kolesterol tinggi ditambah dengan memasuki usia menopos. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang sudah memasuki usia menopos atau mungkin akan memasuki usia menoposnya, persiapkan diri kita. Gunakan teknologi laser supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa ditekan resikonya. Kita akan bahas lebih dalam lagi setelah satu ini, tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Taukah Anda kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer, memancarkan cahaya poton monokromati berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan dokter laser, membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan dokter laser hanya di GoGo Mall. Ikuti petunjuk pemakaian. Bali memberikan berjuta-juta inspirasi. Bali juga memiliki Bali Art Center sebagai tempat pelestarian budaya dan pengembangan pusat kesenian kontemporer dan tradisional Bali. Kita juga menyadari bahwa seni seni modern dan kontemporer sebenarnya di Bali sudah proses panjang. Mudah-mudahan anak-anak kita, nantinya cucu kita, bisa mempertahankan lukisan wayang ini tidak akan punah nantinya. Authentic Indonesia, seni kontemporer dan tradisional Bali. Hari ini jam setengah 11 siang. Melihat Indonesia setiap Sabtu jam setengah 3 sore. Kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat untuk Anda perempuan yang mungkin sekarang sudah memasuki masa usia pra-menopos. Atau mungkin sudah menopos, harus simak perbincangan kami kali ini dengan baik-baik. Bersama kami masih ada Ibu Sumartini ya, usia 49 tahun. Sekirin bertambahnya usia, ada perubahan yang dirasakan di badan nggak Bu? Kalau ke badan sih mungkin tidak ya, tapi mungkin dari height-nya itu memang ada perubahan yang mungkin biasa kita 6-7 hari, ini bisa lebih dari 9 hari. Apakah itu termasuk yang normal atau gimana itu? Dampak yang pertama yang terlihat adalah pada seorang wanita yang sudah mulai kadar hormonnya sudah menurun, terutama hormon estrogennya adalah kejala pola height yang tidak teratur. Jadi kita baru sebut seorang wanita itu menopos, kalau dia 12 bulan berturutur tidak mens. Yang perlu diperhatikan adalah dampak dari penurunan kadar hormon estrogen terutamanya, walaupun semua hormon-hormon lain juga akan menurun, fungsi organ juga akan menurun. Nah ini mulai timbul berbagai penyakit. Nah mulai timbul berbagai penyakit, biasanya ini bertahap timbulnya dan tidak semua wanita gejalannya sama. Jadi mulai ada gangguan tidur, ada kemudian berkeringat banyak, kemudian ada rasa semburan panas atau hot flush, nyiri-nyiri sendi, nyiri di tulang, rambut rontok, kulit mulai kering, segala macam. Kemudian gangguan-gangguan kecil dan segala macamnya, nyiri pada saat hubungan intim itu juga merupakan salah satu atau beberapa gejala dari wanita yang sudah masuk di pramenopos maupun menopos maupun juga nanti posmenopos. Di start umur 30 tahun, itu sudah mulai terjadi penurunan hormon. Tadi ibu merasa kolesterolnya naik, kemudian mengambil keputusan menggunakan teknologi laser. Nah yang dibantu adalah sebetulnya satu kata kunci adalah darahnya dan pembuluh darahnya. Teknologi laser itu membantu membuka pembuluh darah, terbuka gitu pipa pembuluh darahnya ya, sirkulasi darah lebih lancar. Sehingga resiko yang mungkin muncul pada menopos seperti hipertensi, diabetes itu bisa diminimalkan. Ini adalah tindakan pencegahan yang penting, khususnya ketika, sama seperti ibu, ketika berbicara menopos. Kemudian ditambah lagi pola makan sama olahraganya belum dikerjain nih. Ini yang paling susah nih kadang-kadang nih. Karena, bener ya, alasannya banyak banget gitu. Alasannya jalan kaki tapi rutin nggak? Karena kita di produksi memang kerjanya banyak jalan juga, jadi dalam satu hari itu... Adanya aktivitas fisik tapi mungkin bukan olahraga, betul. Itu beda kan? Beda, aktivitas fisik beda. Kelantaran fisik kan bergerak aja, tapi kalau olahraga itu memang sudah terukur dan teratur. Apalagi sudah masuk ke prestasi, masuk ke olahraga. Tapi saya sedikit menambahkan, jadi pemirsa tadi teknologi laser ini juga bisa membantu untuk mengoptimalkan kerja dari mitokondria. Mitokondria itu adalah dapurnya dalam tubuh kita, jadi tiap sel tubuh kita ini punya mitokondria. Dia akan membuat energi kita menjadi lebih baik. Orang menopos nih, Anda mungkin yang masuk di usia peramenopos atau menopos sudah mulai, kok cepat capek ya, cepat telah. Apalagi tuntutan harus bekerja dari pagi sampai malam. Nah, ini perlu energi, perlu tenang. Makanya dengan penggunaan teknologi laser, diharapkan sel-sel tubuh kita, metabolisme tubuh kita akan menjadi lebih baik lagi meningkat. Penyerapan kolesterolnya, gula darahnya lebih terkontrol baik, tensinya, tekanan darahnya semua terkontrol baik ya. Kemudian kolesterolnya juga bisa terjaga baik, harapannya energi lebih baik sehingga kita bisa terus bergerak. Nah, risikonya kalau orang yang kemudian kurang bergerak karena males dan segala macam, makan terus, nah berat badannya akan bertambah. Nah, dengan berat bertambah, masalahnya adalah di persendian. Ketika beratnya nambah, tentu logikanya adalah beban di sendi dan tulang itu bertambah. Kita mau kasih lihat gambar, ini kan ada tulang. Nah, antara paha dan tungkai bawah ini ada penyambung ya, di lutut. Nah, ini adalah kalau misalnya dia pengen bergerak, ini engselnya itu menggesek tuh, gesekkan tulang dengan tulang itu ada bantalannya. Yang sehat seperti ini. Iya, bantalannya seperti ini. Tapi ketika usia semakin bertambah, nanti yang tulang ini semakin kropos ini, apa sendi-sendinya. Ini menipis nih. Jadi proses perbaikannya jadi kurang, apalagi berat badannya nambah nih. Kebayang nggak lutut yang sama, ketika beratnya nambah, tentu bebannya di sendi ditambahkan. Nah, ketika lututnya mengalami gesekan lebih karena beban yang lebih berat, kemudian umur yang banyak juga menyebabkan aliran darah ke sini terganggu. Jadi terjadi sakit. Nah, ketika lutut sakit, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah males olahraga. Nggak bisa olahraga. Jalan aja udah sakit, gimana pakai olahraga? Betul, nanti kemudian karena nggak olahraga, berat badannya bertambah. Berat badannya bertambah, kalau dipakai jalan, sakit lagi. Jadi kayak satu lingkaran setan. Bu Martini sudah melakukan tindakan yang tepat, salah satu alat yang bisa membantu masalah lutut persendian adalah menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser itu membantu sirkulasi darah yang menuju persendian itu lebih banyak. Dengan demikian, nutrisi yang diantar lebih banyak. Nah, kemudian juga membantu proses regenerasi sel. Jadi teknologi laser berperan bukan hanya untuk masalah darah dan pembuluh darah, tapi juga membantu mencegah masalah peradangan atau nyeri pada persendian. Gunakan teknologi laser untuk membentengi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ingin tahu lebih dalam lagi mengenai teknologi laser dan bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Menirsa seiring dengan bertambahnya usia, tentu saja kita harus sadar bahwa ada penurunan fungsi organ. Ada penurunan juga untuk produksi hormon. Dan yang meningkat justru adalah resiko untuk terkena penyakit. Makanya mari kita jaga kesehatan kita supaya kita bisa menua dengan sehat, menua dengan elegan dengan kita melakukan pola hidup yang sehat dan melengkapi kesehatan tubuh kita dengan memanfaatkan teknologi laser. Dan sekarang untuk kita bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, semudah menggunakannya pada garis pergelangan tangan kiri jika kita menggunakan dokter laser. Alat kesehatan yang mengkombinasikan teknologi low level laser dan juga teknik akupuntur yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi pemirsa, jika Anda sudah menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri Anda, nantinya ini 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru dan juga kuning, dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan kita cukup menggunakan dokter laser ini 2 kali saja dalam 1 hari, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Dan kita juga bisa menggunakan dokter laser ini dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga satu keluarga bisa menjadi lebih sehat dan pastinya lebih hemat. Dan satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan dengan pertambahan usia, adalah dengan seringnya kita merasakan rasa nyeri. Terutama di nyeri sendi atau osteoartritis. Dan kita juga bisa memanfaatkan teknologi laser dari dokter laser paint box. Ini adalah alat kesehatan yang menggunakan 36 mata laser. Ada 33 mata laser panjang gelombangnya 650 nanometer. Ada 3 mata laser panjang gelombangnya 808 nanometer. Dia tidak kasat mata, tapi dia masuk lebih dalam lagi ke dalam tubuh kita, sampai ke sumber rasa nyerinya. Sehingga bukan hanya bisa membantu mengurangi rasa nyerinya, tapi juga bisa membantu proses pemulihan nyeri sendi. Dan bahkan juga bisa membantu merangsang regenerasi sel, membantu melancarkan aliran darah secara lokal, dan juga bisa membantu proses penyembuhan luka akibat diabetes. Sehingga kita bisa menggunakan dokter laser paint box langsung di sumber nyerinya. Dan tentu saja, bagi Anda pemirsa Setia GoHealthy yang menghubungi kami sekarang juga, akan ada penawaran yang sangat spesial untuk setiap pemesanan dokter laser perfect 10 plus, dan juga dokter laser paint box. Ayo ambil handphone Anda, Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, Anda bisa mengunjungi website resmi kami, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga? Didukung oleh dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer, memancarkan cahaya poton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan dokter laser, membantu proses pencegahan berbagai penyakit, seperti serangan jantung, strok, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Pemilu 2004 adalah pesta demokrasi pertama ketika bangsa ini menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Kedewasaan kita berdemokrasi dan berpolitik diuji bersama dengan mulai munculnya politik identitas. Namun Indonesia adalah sebuah negara yang tangguh, tidak rela diadu domba. Kita ingin menatap pesta demokrasi ini dengan rasa dan pikiran yang lebih optimistik tentang makin dewasanya kita berpolitik, makin matangnya kita berdemokrasi, sebagai tanda bangsa ini tidak lagi terjebak dalam keterbelahan panjang. Tetapi penuh tawaria dalam kebinekaan dan kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Untuk meningkatkan kualitas siaran, Metro TV migrasi ke satelit merah putih Telkom 4 dengan parameter Pastikan tetap terinformasi dengan tayangan lebih jernih bersama Metro TV. Metro Siang, setiap hari jam 11 siang. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Ibu Sumartini. Beliau ini saya sudah catat di sini, usianya 49 tahun, punya keluhan dengan kolesterol, dan yang dilakukan oleh Ibu Sumartini adalah sudah melakukan pencegahan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan itu datang gara-gara menopos, beliau sudah mementengi dirinya dengan menggunakan teknologi laser. Akhirnya, memang tidak terlalu terdampak saat ini. Kolesterolnya sudah tidak terlalu berpengaruh lagi. Keluhan-keluhan tidak nyaman gara-gara kolesterol tidak dirasakannya lagi. Jadi sekali lagi, menopos bukan penyakit ya. Ini suatu proses alami. Jadi bersyukur Anda yang wanita bisa mencapai usia menopos. Nah, tapi kalau di usia menopos, kemudian ada menopos sindrom. Ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi keluhan yang tadi mulai dari emosinya juga bisa terjadi, terganggu ya. Jadi moodnya bisa up and down, susah tidur, mudah cemas, gelisah, kemudian rambut rontok, tampilan akan menjadi lebih keriput, lebih tuas, nyeri sendiri. Dan yang paling ditakutkan, nah ini yang paling ditakutkan adalah masalah pada jantung dan pembuluh darahnya. Jantung dan pembuluh darah pada menopos. Terus karena tadi estrogennya, terutama estrogen ya, walaupun semua hormon juga akan turun, estrogennya itu kan melindungi pembuluh darah kita. Begitu estrogen turun, maka kualitas pembuluh darahnya akan menurun, akan menjadi lebih kaku, akan menjadi lebih sempit. Kemudian risiko peningkatan kolesterol, gula darah, penyakit tensi tinggi, kemudian penyakit jantung, strok ini semuanya akan meningkat pada wanita-wanita yang sudah masuk di menopos. Saat ini semua orang pasti menua. Perempuan pasti mengalami menopos. Ditambah dengan, kalau Anda masih rutin mengkonsumsi gula, goreng tepung, goreng, hampir pasti, udah pasti deh kolesterol bisa naik. Nah, apa yang terjadi pada darah dan pembuluh darah? Saya mau ngasih lihat ketika kolesterol jadi naik. Ini gambarnya. Pemirsa yang kuning-kuning ini anggaplah kolesterol. Ketika kolesterolnya terlalu banyak, nanti dia bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan seperti ini. Dia kayak bisul itu. Suatu saat bisul ini bisa pecah nanti. Nggak terasa. Nah, ketika dia pecah, dia ngeblokir darah yang sedang jalan. Kebayang nggak kalau blokadenya ini ada di jantung? Serangan jantung? Kalau ada di otak? Stroke. Kalau ada di ginjal? Gagal ginjal. Pada laki-lakinya yang soal sedikit. Masalah vitalitas laki-laki berkurang. Saya mau ngasih tahu satu lagi ya, pemirsa. Jadi ini penggumpalan darah akibat gula dan goreng. Kebayang nggak kolesterolnya juga ada di situ, di dalam, ngikat sebetulnya. Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser, selain pembuluh darahnya terbuka, maka teknologi laser ini akan mengurai penggumpalan darah ini. Agregasi trombosit, keping-keping darah ini diurai sama dia, termasuk kolesterol yang terikat-ikat itu bisa terurai. Nah, ketika terurai, terus gitu, jalannya lancar, apa yang terjadi? Risiko penumpukan di pembuluh darah berkurang, artinya risiko terjadi serangan jantung, stroke, gagal ginjal, berkurang. Kemudian juga kolesterol itu bisa dipakai. Kolesterol itu bukannya nggak selalu jahat loh. Bahan baku dari hormon estrogen dan progesteron adalah kolesterol. Untuk membantu kekebalan tubuh kita, vitamin D, kita membutuhkan kolesterol. Untuk fungsi otak, kita butuh kolesterol. Tapi harus, supaya bisa berfungsi normal, ya harus dalam kondisi sehat. Nah, sekarang, alat bantu yang bisa kita pakai untuk membantu agar kolesterol kita sehat, di luar mencegah tadi, jangan-jangan tadi, goreng, gula, tepung, ya kita menggunakan teknologi laser. Apalagi kalau kita belum bisa menjalankan pola hidup sehat yang lengkap. Oke. Saya mau tambahkan, Kak Renal, ya. Jadi, pemirsa, kalau tadi kan saya cerita bahwa menopos ini kan dampaknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk darah sendi-sendi. Jadi, teknologi laser ini, seperti tadi dijelaskan, bisa untuk kualitas darah dan mulut darah, juga untuk masalah persendian. Jadi, teknologi laser ini bisa digunakan juga untuk mengatasi keluhan-keluhan nyeri-nyeri sendi. Itu juga bisa dibantu. Kemudian, nyeri-nyeri di daerah biasanya, ini ada yang mensnya mulai nggak teratur, itu mulai ada nyeri-nyeri di daerah perut bawah. Itu juga bisa dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Tentunya, ini harus dikontrol terus, juga harus rajin untuk melakukan medical check-up, supaya tadi kualitas hidupnya tetap baik, kemudian bisa terus produktif, bisa terus sehat. Oke. Nah, Ibu Martini selama ini sudah menggunakan teknologi laser, langkah yang tepat, lanjutkan. Luar biasa. Ajakin teman-teman ini pakai teknologi laser Juvia, supaya sehat sama-sama. Ya, usia boleh bertambah banyak, tapi kita harus tetap produktif. Setelah Ibu Martini, ada juga masyarakat lainnya yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Ini dia. Pada tahun 2016, kita keseran jantung. Saya periksakan ke rumah sakit. Saya dinyatakan bahwa jantung saya itu tersumbat. Setelah dinyatakan tersumbat, kita harus pasang ring. Banyak sekali perubahan. Kita dulunya nggak bisa tidur, kita bisa tidurnya, pusing hilang, leher kaku, kolesterolnya tinggi, udah hilang. Oke, Ibu Sumartini harapan Ibu sekarang apa, Bu? Tetap sehat ya. Tetap sehat. Lalu? Iya, kita bisa menyosong hari tuanya, tetap masih semangat ya. Iya, Ibu harus sehat, bukan hanya buat Ibu sendiri, tapi juga buat keluarga ya, Bu ya. Bang Khoidon. Oke. Teknologi laser adalah investasi untuk kesehatan darah dan pembeluh darah kita. Membantu kita, apalagi kalau kita sedang mengalami hal-hal dalam kehidupan yang tidak mempunyai kita untuk menjalankan peluang hidup sehat. Teknologi laser membantu untuk mencegah penyakit supaya Anda tetap sehat, membantu proses pemulihan, dan mencegah komplikasi. Kalau Anda bisa, ambil dan pakai teknologi lasernya sekarang juga. Oke. Ibu seperti ini, terima kasih telah berbagi cerita bersama kami. Ya, Mas Maju juga terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Pak Mirsa, jadi sekarang juga yuk kita gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Gunakan teknologi laser untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, terlebih jika Anda adalah perempuan yang akan memasuki usia menopos. Pertanyaannya mungkin dari tadi Anda, bagaimana cara mendapatkannya teknologi laser ini? Simak penyelesaian dari Mas Maju. Mas Maju berikut ini. Pemirsa, menua itu pasti, tapi menua dengan sehat dan juga elegan, ini adalah pilihan bagaimana kita mau menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi, mari kita terapkan pola hidup yang sehat dan lengkapi kesehatan tubuh kita dengan memanfaatkan alat kesehatan yang tepat, yang terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah, seperti dokter laser. Dokter laser di Indonesia juga sudah 11 tahun, sehingga sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari dokter laser. Oleh karena itu juga, kalau Anda sudah memiliki satu unit dokter laser di rumah Anda, sebagai bentuk bagian dari komitmen kami, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai kesehatan dengan tim dokter kami secara gratis. Dan tentu saja dokter laser yang resmi akan dilengkapi dengan garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang juga lebih terjamin. Dan spesial bagi Anda pemirsa setia Go Healthy pada hari ini, akan ada penawaran yang sangat spesial untuk Anda yang memesan dokter laser Perfect 10 Plus dan juga dokter laser paint box. Nah, dokter laser paint box ini adalah alat kesehatan yang menggunakan 36 titik mata laser yang bisa masuk lebih dalam ke tubuh kita. Jadi fungsinya ini adalah untuk membantu mengurangi rasa nyeri, sampai juga membantu proses pemulihan nyeri akibat peradangan. Misalnya yang keluhan nyeri sendi lutut, kemudian nyeri di pinggang, atau bahkan nyeri menstruasi. Kita tinggal meletakkan paint box ini saja. Karena paint box juga bisa membantu untuk merangsang regenerasi sel, membantu melancarkan aliran darah secara lokal, dan juga bisa membantu proses penyembuhan luka akibat diabetes. Yang paling penting adalah dengan kita memanfaatkan paint box dan juga dokter laser. Kita bisa terbantu dengan terbebas dari rasa nyeri. Ayo ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, kunjungi website resmi kami, atau Anda juga bisa mencari GoGoMall Official Store yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia. Dan mari bersama kita tingkatkan kesehatan tubuh kita dengan menggunakan dokter laser. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.